Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melanjutkan sesi. Kali ini adalah sesi yang kelima dan enam. Masih satu hari lagi, besok ada dua sesi. Tapi pasalnya masih tiga pasal yang kita belum kupas. Semoga kita hari ini bisa optimalkan, sehingga besok tinggal istilahnya, sisanya kita bisa kupas bersama-sama. Meskipun ini pengajaran sehari-hari, meskipun mungkin tidak ada yang sukar, tetapi banyak kebenaran yang bisa mengingatkan dan membangun kita bersama. Dan berharap kita semuanya boleh diberkati oleh firman yang akan disampaikan. Ya, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seletnya apakah kelihatan? Apakah kelihatan? Kelihatan pendeta. Oke. Semalam ada slide sebenarnya. Saya sudah share screen, ternyata tidak kelihatan. Ya, kali ini kita akan membahas pasal yang ketiga. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi setelah kita membahas tentang iman dan perbuatan, harus beriring bersama-sama, berjalan bersama-sama, sehingga menjadikan iman itu menjadi sempurna, dan baru ada gunanya. Karena kalau mati, itu tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya. Apalagi kosong, juga tidak ada gunanya, Saudara. Semuanya tidak ada gunanya. Satunya yang berguna adalah iman yang hidup. Dan iman yang hidup ini selalu berjalan bersama-sama dengan perbuatan, Saudara. Dan berharap kita bisa mengaplikasikan ini di dalam kehidupan kita, sehingga inilah yang ditekankan di pasal yang pertama, di mana kita sebagai umat pilihan Allah, kita bisa menjadi pelaku firman. Itulah perbuatan yang ingin ditekan dan disampaikan oleh Yakubus. Nah, setelah dia berbicara seperti itu, Yakubus sekarang kembali ke topik tentang lidah. Dan menerapkan prinsip iman dan perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari. Rasanya ini sangat erat sekali, Saudara. Hampir tidak pernah, kan? Kita sehari yang suntuk, bangun pagi, sampai kita tidur tidak ngomong. Ada yang pernah lakukan? Semarah-marahnya kita mungkin marah, tetap saja satu perkataan mungkin bisa keluar, Saudara. Entah mungkin tersalurkan lewat apa, tetap saja keluar. Atau mungkin nyanyi ya, sedih kayak orang India, tetap saja, kan, Saudara. Artinya tetap keluar, Saudara. Nah, jadi, karena ini erat sekali dengan kehidupan kita, maka kita bisa memperhatikan bersama-sama. Sama seperti Yakubus, dia ingin memperingatkan, khususnya para jemaat yang ada di perantuan, dan tentunya termasuk kita, karena kita yang membaca suratnya, dan mempelajari dan memahami suratnya. Jadi kita bisa diingatkan kembali oleh surat-suratnya mengenai sifat lidah yang tidak terukur. Dan yang mengajakkan kita, mengapa kita sebagai orang percaya harus mengendalikan perkataan kita. Saudara, kita akan baca lebih dahulu. Yakubus pasal yang ketiga, ayat satu, Saudara. Ayat satu, ayat satu, ya ini. Silahkan dibaca, kan. Ayat satu. Ayat satu. Yaakubus tiga, ayat satu. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Saudara, dikatakan dengan jelas, Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi, seolah-olah agak aneh gitu ya, Saudara. Karena dia mendorong orang-orang untuk tidak menjadi guru. Malah dibilang, jangan banyak. Artinya dia mengendaki seolah-olah guru itu kalau bisa mungkin hanya beberapa orang saja. Jadi, ini sangat seolah-olah berbeda dengan realita kenyataan yang terjadi mungkin di gereja kita. Hari ini, misalkan, guru agama kekurangan guru, atau kanaan kurang guru agama, dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu gereja-gereja itu seolah-olah berlomba-lomba untuk mendorong jemaatnya, untuk mencari para pemuda-pemudi yang berbakat untuk menjadi guru. Bahkan dikawarkan, misalkan ada beasiswa, dan lain sebagainya. Tujuannya supaya banyak orang itu bisa menjadi guru. Tapi, kalau hari ini kita bayangkan, andai Yakubus ini ada di gereja kita, bukan pendeta Yakubus, ya. Dan dia ngomong begitu, rasanya bahwa bertentangan, mungkin kita bilang, ini satu-satunya orang yang tidak senang menjadi guru agama. Tapi, seolah-olah benar, saudara, secara letter-let, kita bisa pahami dia menghendaki agar banyak orang tidak menjadi guru. Nah, ini tentunya patut kita pertanyakan, saudara. Kenapa ini bisa demikian, saudara. Nah, kalau kita lihat, guru di sini sebenarnya guru apa? begitu ya. Kita akan lihat bersama di dalam Ibrani Pasal 5 Ayat 12. Ibrani Pasal 5 Ayat 12. Ibrani 5 Ayat 12. Suap sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asasak pokok dari penyataan arah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi di sini di Ayat 12 dikatakan sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Ada kata pengajar di sini. Nah, kalau kita cek dalam bahasa asli, ternyata kata ini sama dengan istilah atau kata guru yang dipakai di dalam surat Jakobus tadi. Jadi tidak ada bedanya. Ada kesamaan di situ. Jadi artinya guru di sini bisa mengajuk kepada pengajar. Bisa merujuk kepada pengajar. Nah, misalkan Paolo sendiri juga mengatakan bahwa dirinya itu ditetapkan sebagai guru. Kita lihat bersama-sama 2 Timotius 1 ayat 11. 2 Timotius 1 ayat 11. 2 Timotius 1 ayat 11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Kita sambung lagi 1 Timotius pasal 2 ayat 7. 1 Timotius 2 ayat 7. 7. 1 Timotius 2 ayat 7. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Jadi disini ada seolah-olah dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Ada bedanya. Satu dikatakan tadi sebagai guru. di dalam 2 Timotius aku ditetapkan sebagai pemberita sebagai rasul dan sebagai guru. Dan di dalam 1 Timotius pasal 2 juga sama. Aku ditetapkan sebagai pemberita sebagai rasul dan kalau tadi guru. Kalau disini pengajar. tapi kalau dicek bahasa aslinya sebenarnya sama. Guru dan pengajar. Memang kerjaannya guru ya mengajar saudara. Pengajar. Nah disini berarti kita pahami guru yang dimaksud adalah pengajar. Atau dalam bahasa Inggris mungkin teacher. Saudara baru kita mulai mencoba mengaitkan apa maksudnya Jakobus ini melarang begitu. Nah kita bisa lihat kalau kita lihat statementnya tadi bahwa aku ditetapkan siapa yang menetapkan dia? Apa mau-maunya Paulus sendiri? Apa ide-idenya dia sendiri? Apa inisiatifnya dia sendiri? Rasanya tidak. Jelas-jelas Alkitab memberitahukan gambaran dan menceritakan kronologis dengan gamblang bahwa dia itu dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri sebagai alat kemuliaan. Salah satunya dia sebagai tadi rasul sebagai pemberita Injil dan sebagai guru. Kalau kita lihat surat-suratnya ternyata seseorang itu bisa mengajar itu juga bukan murni karena kemampuan dia. Jadi kemampuan seseorang itu bisa mengajar karena pekerjaan Tuhan. Karena pemberian roh kudus kepada setiap orang. Kalau dalam era sekarang mungkin di gereja-gereja itu sesuai dengan surat kebukus sana. Kita misalkan bisa lihat ya dalam Roma pasal 12 Roma pasal ayat 6 hingga 8. Silahkan Pak. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbentuk baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar baiklah kita mengajar. 8. Jika karunia untuk menasihati baiklah kita menasihati. Siapa membagi-bagikan sesuatu hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara ku yang terkasih dalam Tuhan jelas ya disini ya bahwa karunia itu atau kemampuan untuk mengajar itu diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing individu. Dengan jelas berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Maka dikatakan ada yang bernubuah ada yang melayani ada yang mengajar. Nah ini juga diungkapkan oleh Rasul Paulus kita tahu di dalam 1 Korintas pasal 12 dimana ada karunia roh dikatakan diberikan oleh roh yang satu. Jadi kita bisa melihat satu referensi yang mungkin paling gamblang dalam Ephesus pasal 4 ayat 11. Ephesus pasal 4 ayat 11. Ephesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik Rasul-Rasul maupun Nabi-Nabi baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kita lihat ada pengajar-pengajar di kata paling terakhir. Jadi siapa yang memberikan itu? Yang memberikan adalah Tuhan itu sendiri yang menetapkan karunia yang berlainah. Jadi memang tidak semua misalkan jemaat semuanya bisa kota. Mungkin hanya ada satu dua. Atau mungkin tentunya mungkin ya orang-orang dewasa yang punya karunia khusus yang diberikan oleh Allah dia bisa memiliki hal itu. Terlihat kadang-kadang ada susah sekali dan sukar sekali. Kita bisa menemukan orang-orang yang mungkin benar-benar mahir dan ahli dalam mengajar. Ada orang bilang kalau khutbah ya mungkin bisa. Karena mungkin hanya istilahnya menghabiskan waktu saja. tetapi tidak dikatakan mahir. Mungkin bagi sebagian orang bisa terlihat menarik. Tapi ada yang mungkin tidak menarik. Kita bisa melihat sebenarnya apa karunia yang Tuhan berikan atas orang itu. Atau kadang-kadang yang terjadi adalah yang seperti ini. Jadi perintah yang kuasa ada hubungannya dengan mereka yang belum diberi karunia rohani. Untuk mengajar tetapi menganggapnya sebagai ini contoh mungkin yang paling konkret adalah seolah-olah kalau kita memang di luar kita jago ngomong atau memang benar-benar profesi kita itu guru dalam tanda kutip sekuler bukan agama bukan ngajar di mimbar atau ngajar anak-anak. Langsung misalkan di duplikat dia langsung pindah ke gereja bisa gak dia itu benar-benar berkutbah. Saya rasa gak? Saya masih ingat di Cianjur itu dulu ada seorang kepala sekolah dia jago matematika tapi satu kali yang namanya kepala sekolah mungkin ya diminta untuk membawakan renungan wah katanya itu gemeteran jadi dia jumpai minta tolong benar-benar ini kali pertamanya saya menyampaikan kod itu groginya minta Pak mendingan saya bicara matematika sejam tidak putus daripada ngomong tentang firman Tuhan 10 menit bahkan 10 menit pun ada orang sangat sulit artinya mungkin belum diberi karunia nah hal semacam itu seolah-olah kita kadang-kadang dorong dan paksa bahkan percaya dia untuk boleh dikatakan membawakan ya tentu secara pribadi ya mau gak mau karena gak ada orang siapapun bisa jadi tapi tentunya secara pribadi harusnya punya kesadaran untuk mengejar karunia rohani sehingga pelan-pelan Tuhan itu benar-benar melimpahi kasih karunianya karunianya sehingga dia punya kemampuan mengajar kalau dirinya sendiri juga tidak minat dia tidak ada niat untuk mengejar ini sama saja bohong maka kalau itu terjadi apa yang terjadi kita lihat 1 Timotius 1 ayat 6 hingga yang berikutnya 1 Timotius 1 ayat 6 hingga 17 silahkan baca 1 Timotius 1 ayat 6 tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia ayat 7 ayat 7 ayat 7 mereka itu tidak menjadi pengajar hukum aurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka terlupakan nah disini kita bisa lihat ya ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu sehingga menjadi sia ngomongannya dari sia-sia nah kita bisa bayangkan mimbar kita kalau jadinya begini sudah ajarannya menyimpang nyabut banyak ngalor gitu tidak ada isi nah kalau di ayat 7 kenapa mereka kendak menjadi pengajar hukum aurat tapi tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemungkinan jadi aneh dia sendiri menyampaikan dia sendiri tidak tahu ini berbeda dengan yang diibrani tadi kalau tadi seolah-olah dia sudah darah biru mungkin jadi disitu dia sudah lama bergereja berjemaat tapi justru dia tak pengajaran sampai disitu dia tidak bertumbuh menjadi dewasa nah ini kebalik jadi mungkin boleh dikatakan ini prematur kalau kita bilang prematur bisa hidup tidak baik tentu bisa hidup tapi setengah mati waktu dia hidup nah akhirnya ketika dia hidup tumbuh besar ada masalah disitu karena sebenarnya bergereja juga sama maka kadang-kadang kalau kita lihat surat-surat Paulus dia mengatakan sampai sekelas atau selevel dia akan pun jangan terlalu cepat harus diunji dulu satu sisi sebabnya iblis tidak ambil bagian disitu kadang-kadang bisa saja kalau di gereja gereja umum mungkin bisa saja terjadi karena dia mau mengikat seseorang dengan pelayanan itu sehingga mungkin kantongnya ada disitu kalau di gereja kita harusnya kita bisa mengeliminasi jadi satu sisi sebenarnya bagus bahwa mungkin dalam hal ini Departemen PG disitu mendorong begitu banyak orang tapi yang harus kita perhatikan ada lubang disini jadi kalau main angkat-angkat main dorong-dorong main tau-tau dia muncul di mimpar ini bisa tinggul jadi masalah karena bisa jadi dia tidak sampai kepada tujuan itu perkatanya menyimpang ngomong kosong khutbahnya gak ngerti jemaat juga tidak terbangun apa yang terjadi nah disitulah jemaat keracunan jadi kita bisa bayangkan ya pendeta-pendeta sebelumnya atau diakan-diakan pejabat kudus sebelumnya itu udah naburin udah kerja kelas seolah-olah karena kehadiran satu orang bisa dirusak maka kita bersama-sama belajar hal ini nah inilah yang sebenarnya dilarang oleh Jakob lebih baik jangan lah kalau ada ketemu model-model pending mungkin kalau dulu ada departemen latihan secara organisasi disitu bisa gandeng jadi mereka yang melatih mungkin ada homilayatik mungkin tentunya bukan hanya secara sistematis secara teknis dia bisa menyampaikan tetapi kualitas firman yang penting itu kan sebenarnya jangan sampai salah kalau salah wah itu bisa jadi bulan-bulanan saudara nah maka hari ini kita boleh belajar bersama-sama ada apa ya ada yang manggil saya tadi ya saya lanjutkan nah saudara aku yang terkasih di dalam Tuhan kita bisa melihat hal ini dan kita bisa bercermin dari hal ini saudara makanya kita mungkin sebagai orang-orang yang dipercaya jangan sampai justru menjadikan mimbar kita ini sebagai bumerang ya satu sisi memang kalau kita disuruh ya memang bilang aja oke atau boleh dikatakan ya memang kita harus berdoa kepada Tuhan minta khawatir kepada Tuhan tapi kalau jelas kita tidak mau ya kita kan menolak kepercayaan itu ya seolah-olah tidak mau maju yang penting kita mau belajar kalau memang udah mentok gak bisa nah itu tidak karena kita udah coba ya saudara jadi kalau belum ya tentu salah karena kita belum coba kita mana tahu gak bisa jadi justru kalau kita bisa melihat kadang-kadang di dalam Alkitab Karunia ini bisa banyak sisi kita bisa mendapatkan ya nah kita akan lihat saudara mengapa kita harus memperhatikan lidah artinya kalau kita mau kaitkan dengan yang tadi adalah ini khususnya orang-orang yang tentunya mungkin sudah dipercaya mengambil kepercayaan dia harus bertanggung jawab nah tentu tanggung jawab inilah yang harus kita pikir dimana kita harus memastikan kita itu tidak salah dalam hal lidah ini maka kalau kita rangkum kira-kira ada tiga bagian mungkin ada yang mau mecah-mecah sampai lima sampai enam tapi saya membaginya tiga bagian kita lihat di ayat yang kedua dan tiga ayat yang kedua dan tiga yakubus pasal yang ketiga ayat dua dan tiga sebab kita semua bersalah dalam banyak hal orang siapa tidak bersalah dalam perkataannya ya adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya kita menekan kekang pada mulut buda sehingga ia menurut kita dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya jadi saudara yang pertama kenapa kita harus memperhatikan lidah atau perkataan karena lidah atau perkataan ini suka sekali untuk dikendalikan nah bayangkan kalau kita ngomong kita salah kita tadi menyampaikan kita salah di ayat satu tadi dengan jelas kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat jadi semua akan dipertanggungjawab nah ini yang paling bahaya kan di dalam Alkitab Anda Perkataannya itu menjalar seperti kanker jadi semua keracunan jadi kita bisa bayangkan betapa bahayanya nah justru disini kalau kita bisa melihat itu seperti kepkan para kuda kuda itu kalau tanpa kekang seolah-olah jadi sukar dijinakkan walaupun umumnya itu jinak tapi kalau dia tidak dikekang mulutnya juga agak susah tapi justru ketika dikekang mulutnya disitu dia bisa diarahkan sehingga dia bisa mengikuti dan menuruti kehendak Tuhan ya nah sama halnya dalam kehidupan kita kalau kita berani dan bisa mengekang lidah kita maka seolah-olah itu bisa terkendali tapi tidak gampang karena dikatakan tidak ada orang yang tidak bersalah dalam perkataannya kalau dia bisa mengendalikan tubuhnya dia adalah orang yang sempurna kalau dia tidak bersalah tentu dia adalah orang sempurna tapi ternyata banyak orang itu melakukan pelanggaran yang sama yang kedua kalau kita bisa melihat sebenarnya di ayat yang keempat dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras namun dapat dikendalikan oleh kemugi yang amat menurut kehendak jadi diistilahkan seperti kapal yang besar bukan hanya kapal yang besar dikatakan kapal yang amat jadi sangat besar sudah sangat besar itu digerakkan oleh angin keras kalau kita bisa melihat di pelabuhan atau di media sosial kadang-kadang juga suka lihat dimana ketika angin mengombang ambingkan kapal yang penuh dengan muatang penuh dengan penumpang tetap saja akan mudah digendalikan ketika ada jurumudinya artinya mau diarahkan kemana jadi gampang dalam hal ini siapa jurumudi kita jurumudi kita adalah Tuhan Yesus ada lagunya Yesus jurumudi artinya kalau kita meletakkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita seperti jurumudi maka dia akan mengendalikan kehidupan khususnya dalam hal ini lidah kita contoh dalam hal ini jadi misalkan ada 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 pengendalian diri disitu kalau ini susah dikendalian jadi disitu bisa terkendali kalau enggak bisa keceplosan nah keceplosan itu kalau salah lagi-lagi kita harus bertanggap atas apa yang telah kita ucapkan jadi kita bisa juga tekang tadi bisa firman Tuhan kalau kita jadi tahu apa yang boleh apa yang tidak tentunya kita akan sangat hati-hati sangat bijak untuk berkata-kata nah kita lanjutkan di ayat yang ke 4 sudah ayat yang ke 5 demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar lihatlah betapapun kecilnya api ia dapat membakar hutan yang besar jadi disebutkan lagi daya 6 lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat diantara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menelodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka jadi di ayat 5 dan yang 6 dikatakan bahwa lidah itu kecil tapi justru dia bisa memegahkan perkara-perkara yang besar dia bisa melakukan sesuatu yang besar ini bahayanya lidah jadi jangan dipandang kecil orang bilang lidah tidak bertulang tapi justru dia itu sangat bahaya karena dikatakan seperti api saudara api yang kecil itu dapat membakar kita kita bisa melihat tahun-tahun lalu di Kalimantan itu sering kebakaran kebakaran dan ternyata asapnya dampaknya sampai ke negara tetangga kita bisa melihat gara-gara mungkin apinya kecil nah saudara kita bisa bayangkan mungkin spore api yang jadi mungkin satu pohon itu bisa bikin beribu-ribu batang kore api saudara tapi satu kore api bisa membakar beribu-ribu hektar saudara ini yang kita waspadai jangan sampai kita juga demikian nah dalam kehidupan bergereja ini bisa saja saudara kita ngomongnya aduh sedikit mungkin besuk saudara besuk tentu motivasinya pasti baik mungkin ingin menghibur tapi kalau kita selalu ngomong sedikit bisa jadi sampai kiamat itu orang gak ke gereja kita bisa bayangkan betapa bahayanya banyak jemaat yang tersungging tersinggung karena perkataan Mbak Tuhan atau perkataan bahadiahke atau perkataan pengkotbah yang padahal tidak menyinggung saudara kadang-kadang kita tidak pernah tahu saudara-saudari pasti datang gak ke baktia kadang-kadang yang kita harap datang belum tentu dia datang kita mana tahu bisa menembak begitu rasa-rasanya sebenarnya enggak dan ngapain belum tentu juga kan emang kalau dikasih tahu pasti berbalik orang enggak kasus Musa sama Firaun berapa kali dikasih tahu berapa mujizat belum tentu jadi kalau Tuhan memang mungkin baru jamaah ya mungkin dia berbalik atau dia tidak mengeraskan hatinya dia tidak mungkin bisa berbalik kalau dia tetap ngotet sakit hati ya sampai kapanpun enggak merupakan kita bisa melihat sendirian ingatnya kasus orang kaya yang masuk ke dalam alam dia bilang itu masih ada lima saudara tolong dong kasih tahu dia bilang disana itu sudah ada pungkusan kalau dia tidak mau percaya dia juga tidak akan mau dikasih tahu sekalipun orang itu benar-benar dipanggil jadi artinya belum tentukan mau maka ketika orang itu tersinggung wah ini sebenarnya dia sendiri yang bermasalah mungkin ya tetapi kita bisa bisa saja saudara kalau kita salah berbicara orang melihatnya dari sisi dia orang itu bisa tersinggung benar-benar dan bisa kadang-kadang kecewa dalam hal ini inilah bahayanya lidah kalau kita lihat di ayat yang ke delapan ayat yang ke delapan ayat yang ke delapan tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah dia adalah sesuatu yang buas yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan jadi kalau kita lihat ayat tujuh ayat tujuh dan delapan juga sama jadi intinya apa dia sangat bahaya karena sukar sekali dijinak sukar sekali sebenarnya dikendalikan maka di ayat tujuh semua jenis binatang liar burung-burung semta binatang-binatang menjalar binatang-binatang laut dapat dijinakkan oleh sifat manusia jadi ini semua binatang ya mau di udara mau di darat mau di laut semua dikatakan bisa dijinakkan dalam oleh sifat manusia kalau kita mengacu zaman Adam sangat jinak bahkan Adam memberi nama mereka kalau kita lihat cerita kita Nuh kitab kejadian dan peristiwa Nuh bagaimana binatang itu bisa masuk ke dalam batra apa Nuh gendong gajah rasanya kagak saudara Allah memberikan waktu tujuan supaya dia masuk ke dalam batra lalu turun bagaimana datang di situ kita bisa melihat tentu bisa duduk rukun dia bersahabat dengan Nuh jadi kita bisa melihat hampir banyak ya di era sekarang pun juga sama paling gampang lihat sirkus ada singa ada binatang binatang buah yang mungkin itu seharusnya benar-benar bahaya tapi semuanya bisa dijinakan jadi tidak bahaya tidak menjadi tontonan bahkan bisa mendekat bisa foto para bisa dicium dan lain setelah tapi lidah tidak begitu dia itu sangat bahaya karena dia tidak bisa dijinakan oleh sifat manusia nah ini yang sangat bahaya sekali kita perlu renungkan hal ini dan dikatakan dia itu penuh racun yang mematikan kalau pistol itu ditembak dan ada bunyi dor peluru keluar mungkin ada kedap suara tapi tetap bisa ada bunyinya susah untuk menghilangkan bunyi bahkan kadang kalau lihat film-film taruh kain supaya tidak begitu terdengar tapi tetap ada bunyi nah racun itu ada bunyinya tidak ada itu seperti virus itu tau-tau batuk-batuk tau-tau demam tau-tau gak bisa nyium tau-tau dan lebih banyak kasus-kasus misalkan aktivis sosial dan sebagainya yang mereka menyuarakan aspirasi rakyat yang seringkali mungkin benar-benar kontrak pemerintah tapi di dalur yang benar yang biasanya mereka kan diracun dan lebih banyak kadang-kadang dia gak tau dulu kasus siapa ya umir kalau masalah karena si arsenik mati sudah tidak tau ya ini bahaya maka kalau kita sebenarnya sembarangan menggunakan lidah ini ini bahaya ini benar-benar bahaya karena ini mematikan banyak sebenarnya kasus diakitab contoh banyak sekali contoh misalkan kita lihat ada Elisa dikatakan botak-botak mati sudah coba kalau dia tidak ngomong kota tidak ada beruang menangkap mereka kita lihat Herodes dia ngomong menikah diri menyembuhkan diri ditampar mati kalau kita lihat Nebuchadnezzar juga dia sombong dia dihalo seperti binatang jadi gila jadi jadi ada banyak begitu misalkan Hitler kita tahu ya kenapa banyak orang Yahudi mati karena apa karena lidah sebenarnya kalau Hitler tidak ngomong bunuh ada tidak yang dibunuh tidak ada karena dia bilang bunuh ya bunuh maka bayangkan tadi ya ini ngeling ke yang atas kalau tidak ada curu mudir tidak ada kemudi kapal tidak ada yang misalnya artinya lidah ini begitu bahaya yang makin bahaya kalau ini menempel di lidah penguasa yang tidak takut akan Tuhan kom bom mati gara-gara apa gara-gara lidah sebenarnya kita misalkan di Alkitab juga ada kasus Haman ya ketika muadraganya tidak mau sujud menyembah Haman apa yang terjadi warisak kita dengan lidahnya dia ngomong dia provokasi mungkin yang lain yang singkat cerita disitu sama kan akhirnya mendapat izin dari rajanya nah disitulah semua orang Yahudi dieksekusi untung ada Mordecai untung ada Esther nah itu yang seolah-olah jadi curu mudir bisa membalikkan keadaan kalau enggak semua mati karena apa karena lidah maka kita bisa bayangkan saudara betapa bahayanya dan ini sangat mematikan enggak terasa kelewat ya waktunya saudara kita akan istirahat lima menit saudara kita akan bersama berdoa mari kita ya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan dalam nama Tuhan Yesus melanjut tadi kita bahas sampai poin yang kedua ya itu begitu bahaya karena dikatakan seperti racun dia sangat mematikan sekali kalau kita bisa melihat di dalam kitab Amsal ada ayat klasik yang sering kita dengar dimana banyak bicara itu banyak pelanggaran makin banyak ngomong makin banyak salah karena sesuatu yang terkenal juga hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah maka kita hari ini patut belajar kalau kita bicara bergereja maka hidup mati gereja lagi-lagi bisa karena lidah lidah yang menyimpang dalam memberitakan ijil dalam mengembalakan jemaat dalam melati dan lain sebagainya menyimpang itu bahaya yang tadi saya katakan ada orang-orang yang keracunan sedikit ragi itu menghamiri semuanya jadi salah maka kita perlu hati-hati yang ketiga sebab lidah itu bercampak di ayat yang ke-9 ayat yang ke-9 yakubus 3 ayat 9 dengan lidah kita memuji Tuhan Bapak kita dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa alam jadi satu sisi dengan lidah kita memuji Tuhan satu sisi kita itu bisa mengutuk manusia yang satu putih yang satu hitam yang satu ke kanan yang satu ke kiri dia bisa bercampak jadi bukannya hepermat yang bercampak lidah kita itu bercampak nah ini banyak juga contohnya di dalam Alkitab misalkan kita lihat Amsal pasal yang ke-5 ayat 3 dan 4 Amsal pasal 5 ayat 3 dan 4 silahkan dibaca Amsal 5 ayat 3 dan 4 karena bibir perempuan jalang melitikan tetes dan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak 4 tetapi kemudian ia pahit seperti peduk dan tajam seperti pedang bermata dua ya kita bisa melihat kadang bisa manis kadang bisa pahit gak jelas dan kadang bisa berubah-berubah nah dalam kehidupan Alkitab juga sama misalkan kasus Petrus dia begitu konsisten mau membela Yesus mau dipenjara dengan Yesus mau mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus tapi tidak lama dia justru berbeda berbalik justru dia menyangkal Tuhan Yesus Bahkan dia mengutuk dia tidak kenal jadi kita bisa melihat beda kemarin bisa ngomong begini eh besok orang bilang pagi tahu malam bisa tempe jangan kan malam siang-siang sudah bisa berubah kadang-kadang di dalam gereja juga bisa begitu banyak juga jemaat yang kecewa misalkan janji-janji tapi diingkat itu yang bisa terjadi atau boleh dikatakan kadang-kadang ada acara daftar-daftar cepat segala macam hari tidak 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 terlihat batang hidup itu juga ada sering hari jadi intinya tidak konsisten apa yang disampaikan eh besok itu bisa begitu atau dalam kehidupan sehari-hari kita kadang-kadang kita makan berdoa makanan apa kayak gini gak enak udah naik kali jangan beli disini atau jadi kita bisa lihat baru saja kita mengucap syukur ya atas makanan yang kuat mereka tapi gak lama makanan mungkin belum habis baru satu sendok masuk kita udah ngomel-ngomel atau dalam hubungan suami-istri kalau gak suka udah terus terang gak suka daripada mungkin tersiksa seumur hidup bahkan mungkin saat kiamat mungkin kadang-kadang bisa saja gak enak tapi karena sungkan sama istri udah aja terus aja dimasak gitu mending sudah ngaku dari awal selesai dan itu tidak ada dusta dan itu tidak mulak balik ya memang ya ya tidak tidak selesai selain daripada itu berasal dari si jahat itu juga disampaikan di dalam surat jadi intinya apa intinya kita jangan sampai demikian jadi kita harus hati-hati kita sendiri juga suka meningkari perkataan kita jadi kita lihat yang terakhir mungkin simpulannya disini kalau matius pasal yang ke-12 matius 12 ini ayat klasik ayat 36 dan 37 36 dan 37 silahkan ya matius pasal 12 ayat 36 dan 37 matius 12 ayat 36 dan 37 tetapi aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia yang di ucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman 37 karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum setiap kata sia-sia yang di ucapkan orang harus bukan mungkin harus dipertanggungjawabkan pada penghakiman karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum jadi kalau kita lihat di dalam perjanjian lama Tuhan itu punya satu kitab di perjanjian baru Tuhan juga punya kitab kehidupan satu kitab dalam perjanjian lama itu isinya itu mencatat segala perbuatan termasuk kesengsaraan pemasukan mengatakan kesengsaraan itu dicatat semuanya dalam kitab Tuhan dari situ kita bisa melihat tidak akan ada yang kelewat kalau hari ini saya ngomong kepada saudara menyampaikan kesaksian firma Tuhan kepada Pak Ibu saudara mungkin seminggu sebulan kemudian saudara lupa apalagi bahkan jangankan seminggu yang kemarin atau yang lusa mungkin kita ada yang kelupakan nah Tuhan itu tidak demikian jadi Tuhan itu benar-benar menulis semua catatan apa yang kita ucapkan segalanya itu dicatat maka berbahagia kalau catatan catatan yang Tuhan bikin untuk kita itu boleh dikatakan yang buruk itu boleh dikatakan hampir artinya kita setia melakukan kita tidak melakukan salah dan tidak banyak perkataan sia-sia kita ucapkan sehingga kita tentunya pada saat pengakiman ketika nama kita itu dipindahkan di dalam kitab kehidupan nah disitulah nama kita terdaftar jadi saudara kita bisa beruntung sekali ketika kita bisa menjaga dan mengendalikan lidah kita maka ini tugas yang satu sisi juga peraturan kita oke kita akan lanjutkan di ayat yang ke 13 hingga 18 ayat 13 dan 18 jadi kalau mengacu dikaitkan ke atas lagi saudara maka kita bisa bicara tentang guru lagi atau kalau mau lebih luas maka kita bisa bicara tentang individu atau persorangan artinya kalau kita sudah melihat seluruhnya tadi apa yang harus kita lakukan atau secara khusus kita sebagai guru sebagai pengajar di gereja apa yang harus kita lakukan nah di ayat yang ke-13 dikatakan siapakah diantara kamu yang bijak dan berbudi berada iya dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelamatan jadi artinya kita harus menjadi orang yang bijak dan berbudi dengan cara hidup menyatakan perbuatan kita oleh hikmat yang lahir dari kelamatan maka kalau kita baca sampai kebawah kira-kira kalau kita disederhanakan ya ini maka kalau ini mengerucut kepada sesosok guru atau pengajar tadi maka guru itu harus mengajar dengan kasih karena kasih ini yang lahir dari kelemah lembutan nah inilah perbuatan yang harusnya kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita kadang-kadang justru tidak demikian jadi khutbahnya bagusnya setengah mati tapi dia tidak punya kasih sama seperti kemarin dia itu bisa bernubuat pengetahuannya luas sekali khutbah banyak jemaat yang suka cita banyak yang senang banyak juga yang terharu kalau KKR wah sukses tapi justru dia tidak punya kasih mungkin hubungan dia ke sosial kesesama bahkan di rumah tangganya ada masalah disitu maka disinilah tugas kita harus mengoreksi sama-sama jangan sampai ya mungkin di gereja terkenal seperti malekat di rumah juga malekat tapi malekat pencabutnya itu bahaya jadi kita bisa bersama-sama saling bersermin adakah kasih di dalam kehidupan kita justru kadang-kadang mungkin kalau dia terlalu dalam kata lain berhikmat berpengetahuan kadang justru malah disini dulu ada yang mengatakan kalau mimbarnya bagus itu biasanya bawahnya belum bagus atau kalau hubungan pada jemaat bagus mimbarnya biasa-biasa selesai nah justru kalau kita lihat Alkitab dua-duanya itu bisa karena Paulus juga dia juga bagus surat-suratnya luar biasa tapi hubungan dengan jemaat juga bagus maka banyak jemaat ingin mendonorkan kalau hubungan dengan bagus mana-mana waktu dia berpisah dengan orang-orang di Ephesus banyak jemaat artinya dua-duanya bagus bisa gak kita kalau misalnya kita dipercaya sebagai guru kita bisa jadi bukan hanya dalam mimbar di atas mimbar kita tapi di bawah kita kadang-kadang juga banyak kan yang mungkin jemaat yang mikir kalau di atas mimbar itu senyumnya luar biasa tapi di bawah gak pernah senyum gak pernah ngobrol nah itu menjadi perenungan harusnya balance yang tadi seperti iman yang perlu dalam hal ini harus jalan bersama-sama yang kedua yang kedua kalau kita lihat di ayat yang ke 14 ayat 14 melambia kukus pasal 3 ayat yang ke 14 jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mentingkan diri sendiri janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah bergusta melawan kebenaran jadi kalau kita lihat apa yang terjadi selanjutnya artinya ini harus kita buang semua yang kotor ini yang kotor ini apa yang kotor ini adalah iri hati mementingkan diri sendiri memegahkan diri rusta dan lain sebagainya ini kita harus singkirkan ini semua kotor tidak ada ini justru mungkin yang menjadi pembedaan antara mungkin di gereja isati dan di gereja mungkin lainnya kalau gereja isati harusnya kekudusan ini juga menjadi prioritas kalau di luar kadang-kadang tidak peduli mau dia bisa tidak bisa sama keluarga mau dia tidak mengurus anaknya mungkin ditelantarin mungkin punya musuh mungkin dia mampu pokoknya kalau dia bisa bersaksi dia bersaksi maka dia tinggal bayar saja tidak peduli bagaimana dunianya kehidupannya yang penting mungkin dia bisa nyanyi kan begitu tinggal yang bayar misalnya dia panggil artis dan lain sebagainya atau motivator motivator tapi tidak dilihat dan justru kita ini harus dibuang apalagi kalau ada irian kan di jaman Paulus ada demikian kita misalkan lihat Filipi Pasal 1 Filipi Pasal 1 ayat 15 ayat 15 dan 17 15 dan 17 Filipi 1 ayat 15 Filipi 1 ayat 15 ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik ayat 17 tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas sangkanya dengan demikian mereka memperberat kebangku dalam penjara nah kita bisa lihat ada yang melayani tapi ternyata bukan dengan motivasi yang baik karena dengki karena iri hati karena perselisihan bahkan di ayat yang ke 17 ada karena kepentingan diri sendiri ada maksud yang tidak ikhlas nah ini semua yang potong kalau kita melayani ini harus di eliminir baru ini istilahnya berkenan di hadapan Tuhan jangan sampai kita pedang-pedangan sendiri nah di zaman Yakubos kenapa mereka mau menjadi guru dan Yakubos melarang ada kemungkinan mereka bisa gengsi yang kedua karena mau menjadi akhir ingin menilai orang lain ingin mengajar orang lain mengkritik kalau dia mengajar seolah-olah jadi statusnya lebih tinggi daripada jemaah berarti lebih tahu daripada jemaah jadi kalau hanya sebatas benikian ingin tampil namanya yang terpajar yang terpajar yang terpajar yang terpajar karena pasti itu ada yang kotor itu harus dibuang sehingga kita itu bisa benar-benar mempersembahkan suatu korban yang berkenan yang berteman Tuhan di hadapan Tuhan kalau kita lihat background berjalan yang lama lama kan binatang itu harus benar-benar tidak berjajar baru Tuhan itu berkenan bahkan harus sebenarnya menjadi bau ukupan yang harum ada korban tidak harum misalkan korban penembus dosa korban penembus salah itu tidak harum kenapa tidak harum karena setiap orang memotong lembu ada dosa Tuhan tidak suka jadi makin banyak lembu dipotong makin banyak orang berdosa jadi itu dipotong itu karena ada yang berdosa jadi yang dilihat oleh Tuhan bukan hanya lembunya korban tapi karena ada banyak pendosa akhirnya makin setiap hari dia potong lembu maka tiap hari Tuhan melihat orang berdosa maka itu ketika dibakar baunya itu tidak wangi baunya tidak harum tak sama dalam kehidupan kalau kita hanya mempersembahkan sesuatu pelayanan kita tapi sebenarnya ada kekotoran di dalam kehidupan kita itu persembahan Tuhan lihat tapi baunya tidak wangi baunya harum kalau kita suka mungkin beli sate suka kadang-kadang wangi harum itu bau lemaknya terbakar Tuhan itu melihat baunya harum Paulus melihat mengatakan bahwa dia itu baunya harum di hadapan Tuhan nah ini jadi koreksi kita bersama termasuk saya sendiri kita mungkin sering berkotoran dan lain sebagainya jadi guru ngajar gak pernah absen kita benar-benar berkotoran tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita membuang kekotoran ketika kita melihat kalau enggak tidak harum tidak harum Tuhan itu kurang suka maka kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 1 waduh Tuhan itu enggak bukan harum enggak gak mau lihat kenapa walaupun itu adalah domba yang terbaik lembut tampun yang menjadi kesukaan Tuhan Tuhan itu gak suka jangan marah gak mau lihat mau sampai nangis maupun sahabat dan lain sebagainya gak ada nah disitu kenapa karena ayat di atasnya kalau kita bisa melihat kita satu lihat Yesaya pasal 1 kita lihat ayat 10 ayat 10 saja ayat 10 silahkan Yesaya 1 ayat 10 Yesaya pasal 1 ayat 10 dengarlah firman Tuhan hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom perlihatkanlah pengajaran Allah kita hai rakyat manusia Gomorrah ini lah salah satu penyebabnya inilah yang menyebabkan Tuhan itu muat inilah yang dikatakan persembahan tidak harum kenapa karena dikatakan hai pemimpin-pemimpin manusia ini bukan orang Sodom ini orang Israel kenapa dikatakan manusia karena hidupnya itu sudah seperti Sodom siapa ini ini adalah pemimpin-pemimpin kita bisa bayangin kalau sekarang ya tadi pengajar-pengajarnya itu bisa begitu kalau kita lihat ayat 10 bagian bawahnya perhatikan pengajaran Allah hai rakyat manusia ini juga bukan orang Gomorrah ini orang Israel tapi hidupnya seperti Gomorrah siapa rakyatnya jadi seluruh lapisan bangsa Israel dari pemimpin sampai rakyat itu hidupnya seperti Sodom dan Gomorrah maka Tuhan di ayat 11 bilang untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak aku sudah jemuh korban-korban bakaran berupa gomba jantan akan lemak dari anak lembu gemukan darah lembu cantan dan doba-doga yang kambik cantan yang tidak ini bilang udah enak Tuhan ini nyata maka ini menjadi poin penting bagi kehidupan kita maka sering misalkan ya kita kadang-kadang mungkin sebagai jemaat ikut ambil bagian di dalam pembina yang aja kan suka ada bina iman yang dulu KAD KAL kadang-kadang sebenarnya poinnya bukan hanya mau kalau hanya mau banyak kita mau rekrut semua juga ini untuk gagakan juga semua juga tapi yang paling penting dia bisa jadi teladan dia bisa membuang semua kotoran kalau dia tidak bisa membuang semua kotoran itu saya percuma mau 10 hari mau sebulan setahun full jadi pembina dadar karena dadar baunya merupakan kejijikan bagi kehidupan maksudnya kita belajar bersama-sama kita bercermin bersama yang terakhir kalau kita bisa lihat ya 15-18 jadi guru harus mengejar hikmat yang ada di atas bukan yang di bawah kalau kita lihat slide selanjutnya ada hikmat dari bawah ada hikmat dari atas hikmat dari bawah itu dari 14 yang tadi ada iri hati mempentingkan diri sendiri janganlah memegangkan diri jangan tersusah melihat kebenaran nah hikmat yang di atas yang sebenarnya tadi tidak kita bahas yang hikmat bahwa itu yang kotor yang kita buat dan yang kita kejar dan yang kita miliki adalah hikmat dari atas murni pendamai peramah penurut penublas kasihan buah-buah yang baik tidak memihak dan tidak jadi kalau kita mau list bersama-sama tentu banyak hal yang kita bisa lihat sederhana tapi intinya begini dalam kehidupan kita aja yang konkret kalau kita belajar al-jipta kita memahami al-kitab kita makin banyak ke gereja makin banyak melayani harusnya arahnya itu ke sini kalau arahnya tidak ke sini pasti ada masalah dan pasti Tuhan tidak berkenaan maka kadang-kadang saya suka memperhatikan juga mungkin saudara juga memperhatikan ketika kita lihat penatua-penatua dulu kan suka kedatangan penatua dari Taiwan Cefumi Riun Chi Cerhontal sering kan KKL kita bisa melihat rasa-rasanya hikmat yang dari atas itu jadi ternyata bukan hanya otaknya isi firman Tuhan tapi ternyata sikapnya segala macam terlihat memang juga bisa paling jelek ya analisanya adalah ya mungkin karena di negara orang begitu kan oh dia pasti jawab oh pasti dia jangka ya sama seperti kita ditugaskan misalkan ke luar negeri atau segala macam wah pasti kita bawa kan nama Indonesia kita masih hati kalau nanti kenanya tapi kalau ini itu bukan tidak bisa didramatisir ini bukan kepalsuan orang itu pasti lihat ini susah jadi kalau itu hanya buat-buatan pasti terkuat artinya itu hanya topeng pasti kebuka dan tentu gak usah disini pasti kalau ada ya gak akan berhutus lagi kalau bisa kembali lagi kembali lagi artinya kita bisa pastikan dia itu tidak bercacat selasih jadi artinya satu sisi hikmatnya itu secara kebenaran dia berisi dan dia dapat hikmat yang dari ada kemudian ada pendamai peramal penurut belas kasih banyak hal-hal yang baik itu yang kita kejar saya khawatir saya sendiri misalkan pendeta belum tentu bisa jadi apalagi kalau sampai pensiun biasanya kan makin arogan bisa jadi makin kita dipercaya punya jabatan kita kepilih terus misalkan majelis pusat dua periode berarti nanti kepilih lagi terus 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 nah pas gak pegang apa-apa kita bisa benar-benar hikmat dari bawah yang kita miliki bukan artinya makin merasa dia punya power nah ini bahaya justru kalau kita makin percaya makin dia punya kapasitas dan sebagainya harusnya dia makin merendah rakan banyak ngomong orang itu akan tahu oh dia itu punya kapasitas dan nikah jadi Tuhan sudah melihat orang ini benar-benar dan jemaah itu menyaksikan nah inilah adalah hal yang tentunya baik nah kita akan lanjutkan di ayat yang ke 18 ayat yang ke 18 dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai jadi artinya ya ini hanya bisa ada di dalam komunitas itu mungkin gak dari yang buruk itu muncul sesuatu yang baik karena buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai yang kemarin kita juga bahas juga jadi itu yang terjadi memang kalau kita bisa lihat di dalam masmur pasal satu masmur pasal satu masmur pasal satu ayat yang kelima ayat yang kelima ayat yang kelima masmur satu ayat lima masmur satu ayat lima sebab itu orang fasih tidak akan tahan dalam penghakiman begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar kita lihat ayat lima begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar jadi dalam perkumpulan dalam sinagoga atau gereja kita kadang-kadang kita bisa jumpai ada orang berdosa mungkin hanya segelintir dan orang ini orang lain mungkin bisa salah sehingga kalau ada kecewa dengan orang itu padahal itu oknum lalu gereja jadi korban gereja jadi dicelak gereja disalahkan atau majelis pusat bisa disalahkan padahal orang tapi sebenarnya kita mengatakan orang fasih tidak akan tahan dalam penghakiman begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang orang jadi kita bisa melihat kebenarnya apa artinya kalau semuanya baik dianya sendiri dalam perkumpulan jemaah itu yang gak benar lama-lama lenyap sendiri sebenarnya ini gak usah kuat karena dia gak akan tahan karena kalau kita ke gereja kita bisa bayangkan mau pendeta khutbah se-extrim apapun seganas apapun sekasar apapun menyinggung kayak gimana kalau kita orang benar itu gak ngebet apa-apa kan gak ada salah jadi kita gak tersibuk dan justru orang pasik dalam perkumpulan orang benar tadi yang tadi kok kena terus ya kok nyerang saya terus ya bukan karena mungkin satu-satunya biang nyerangnya itu dia jadi semua penjara kok nyerang aku terus ya semua gereja ini mengakini saya bukan karena memang dia yang sendiri yang bermasib yang lain tidak ada yang salah dia menjaga segala sesuatunya dia mengejar hikmat yang dari atas maka dengan sendirinya orang-orang yang demikian sebenarnya bisa menyingkir kalau dia menyingkir dia sendiri yang gak nyaman gak damai maka seringkali kita jangan salah prasangka juga kalau dia menyingkir ah gak nyaman saya di gereja itu gak nyaman itu karena apa banyak fasilitasnya gak ada mungkin gak ada yang berhatiin atau yang tadi wah nyaman gue kesinggung terus tiap kali kotak terus yang kena jadi dari situ yang nyaman wah itu kotak di gereja lagi bagus itu baru kotak bukan di gereja saat akhirnya jadi begitu kesimpulan padahal aslinya gak begitu itulah yang tadi waktunya tinggal 10 menit pasal 3 udah selesai saya siapkan pasal 4 rasanya gak cukup singkat cerita aja besok kita akan kukas 2 pasal ini tapi ini mungkin ya sisipan saja besok kita akan berdalam kembali nah saudara ini adalah sebenarnya peperangan rohani hawa nafsu di dalam diri kita nah intinya sebenarnya kita harus bisa mengalahkan hawa nafsu yang ada di dalam kehidupan kita nah kalau lihat pas tempat saja ini pembukaannya kita bisa melihat langsung kan kita baca kita menemukan ada pertengkaran ada pembunuhan ada iri hati ada perkalian siapa ini yang tadi orang-orang yang sudah percaya saling membunuh dan lain sebagainya ya artinya kenapa orang bisa demikian karena dia tidak bisa melawan hawa nafsu yang ada di dalam dia selalu kalah di dalam peperangan rohani ya kalau kita kalah ya susah saudara nah kira-kira ada empat hal ini tidak apa-apa kita besok akan bahas bersama-sama mungkin satu yang kita bisa lihat ya ini tentang sebenarnya bersahabat dengan dunia kita adalah milik Allah kita sudah dipilih kita sebenarnya punya aturan sendiri punya hukum sendiri punya jalan sendiri dan itu pasti berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia dan kita perlu belajar saudara sebagai umat pilihan Allah sahabat kita itu adalah Allah sama seperti Abraham kan Abraham disebut sebagai sahabat Allah dalam hal ini kita juga adalah sahabat Allah Yesus bilang kan dalam Yohanes kamu bukan lagi hamba kamu adalah sahabat jadi kita adalah sahabat Tuhan Yesus Kristus artinya kita jangan bersahabat dengan dunia kalau kita bersahabat dengan dunia waduh kita salah kaprah kita sebenarnya sudah menjadikan diri kita sebagai musuh Allah saudara ya kita ambil satu contoh menanya tinggal 5 menit kita akan lihat satu peristiwa tadi Abraham disebut sebagai sahabat Allah kita lihat kejadian pasal 14 kejadian pasal 14 kita lihat di ayat yang pertama saudara kejadian 14 ayat pertama silahkan dibaca kejadian 14 ayat 1 pada jaman Amravel Raja Sinear Ariok Raja Elasar Kader Lomer Raja Elam dan Tidea Raja Koyim terjadilah ya saudara kita bisa lihat kita tahu ya guru agama aktivis pelayanan mungkin pengerja atau pengkotbah umumnya tahu ini adalah peperangan 4 Raja melawan 5 Raja dan nanti belakangan Abraham kalau kita lihat di ayat 1 ada 4 Raja kan dan kita lihat sebenarnya siapa dia dari mana dia kerajaannya dimana namanya dia Raja pasti punya kerajaannya kalau dikatakan di ayat 1 itu dikatakan Amravel misalkan ya Raja Sinear Sinear itu Raja Amra Sinear itu Sinear itu kan Babylonia Babel benar kan artinya Raja Babel misalkan satu lagi Elam Elam itu siapa Elam itu Persia artinya keempat Raja ini benar-benar Raja yang besar bukan Raja Kawik bukan Raja Raja-Raja nah kalau kita baca di pasal 14 E2 ada 5 Raja itu itu adalah Raja Kota ini adalah Raja-Raja kecil di atas kertas secara teori jangankan 4 Raja melawan 5 Raja sebenarnya 1 Raja saja itu bisa mengalahkan 5 Raja itu karena misalkan ini Batam ada Rajanya Batam kan kecil sama Amerika dia jelas menang Amerika mau ada 20 Batam juga kalah nah yang menarik apa yang menarik adalah di ayat yang ke-17 ayat 17 silahkan baca ayat 17 setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedolamuat dan para Raja yang bersama-sama dengan dia maka kuala Raja Sodom menyongong dia ke Lembah Ciawe yakni Lembah Raja kita bisa lihat ya Abram kembali dari mengalahkan Raja-Raja yang besar Raja-Raja yang sekalas Babel sekalas Persia dia bisa mengalahkannya saudara dengan 318 pasukan yang ia miliki artinya apa saudara artinya sebenarnya ini ujian bagi Abraham dari Tuhan Tuhan itu di pihak Abraham itu di pihak mana Tuhan mau tahu hatinya Abraham nah jawabannya di bacaan selanjutnya dimana disitu ada muncul warah Jawa dan Abraham memberikan perpuluhan ke Baram yang bisa apa artinya saudara artinya di atas kertas sebenarnya kalau dia benar-benar terima mentahnya saudara raja-raja tadi semua sudah ditaklukkan artinya di atas kertas tanah jajan dia banyak karena raja-raja terbesar semua disikat sama Abraham artinya Abraham itu bisa jadi raja segala raja yang ada di dunia tapi Abraham mau gak Abraham Abraham tidak mengambil dia rela menjadi hidup bersama-sama dengan umat pilihan maka dia bayar perpuluhan artinya hatinya itu ada di pihak Tuhan artinya dia rela menanti janji Tuhan apa itu tanah-tanahan itu ini orang hebat maka ini yang dikatakan ini benar sahabat hatinya itu tidak berubah hatinya itu tidak mau ke dunia meskipun dia udah menang kalau menang artinya itu menjadi tangan jajahnya kenapa Abraham tidak mau bahkan kita bisa melihatnya dia pun beli kuburan itu lu tak nangis dimana-mana banyak semua yang ketopi pada dia dia gak mau dia rela menjadi bersama-sama hidup dengan matah dia bayar kewajiban ini ini sikap yang kita harus peladari maka ini sebenarnya mirip dengan musa di atas kertas dia punya jabatan kadang-kadang bisa menjadi pengganti kiraan dia punya tahta itu dia punya harta dia punya segalanya tapi Alkitab dalam Ibrani pasal 11 dia rela hidup menderita bersama Kristus hari ini kalau kita mau berperang dengan hawa nafsu kita kita harus demikian kita harus rela menderita kadang-kadang ya ini lagi-lagi misalkan soal sabat kadang-kadang kita dikotbahin suka jengkel merasa rugi kalau kita semangatnya seperti Abraham rugi gak apa-apa kita melihat janji Tuhan sampai hari matinya dia dapat dia gak dapat tapi dia setia dan endingnya apa yang kemarin kita lihat semua orang duduk di pangkuan Abraham semua duduk makan bersama-sama itulah yang kita nyantikan artinya sahabat itu bukannya layup tapi melekat dan dibawa sampai akhir hidup nah dalam kehidupan kita sama kita hari ini sedang berperang 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 sama nah sering kali kita jangankan melawan kita sering mengalahkan diri kita sendiri kita sering kalah terhadap hawa nafsu yang berjuang terus melawan kita inilah yang kita bisa bahas saudara mungkin bisa kita lanjutkan yang Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara semua amin selamat menikmati